Intro Dengan dibantu puluhan warga dan aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Blitar pada Sabtu siang melakukan evakuasi seekor sapi yang terperosok ke dalam sumur milik Adi, warga desa Jatilengger, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Proses evakuasi sapi seberat enam kuintal lebih tersebut berjalan dramatis. Lubang sumur yang sempit membuat petugas kesulitan mengangkat sapi dari dalam sumur sedalam tujuh meter tersebut. Selain itu, letak sumur juga berada di tengah perkebunan warga dan dengan akses jalan menuju lokasi yang juga sempit. Proses evakuasi sapi ini memakan waktu lebih dari dua jam. Beruntung sapi indukan tersebut berhasil diangkat dengan selamat. Informasi dari warganya Jatilengger menerangkan bahwa di sapi milik salah satu warganya Jatilengger terjebur sumur jenisnya perempuan, limusin diperkirakan harga Rp20 juta. Pemilik mencari sapi tersebut sejak tadi malam, akhirnya siang ini tadi bisa ketemu di dalam sumur. Waktu estimasi untuk evakuasi sapi tersebut diperkirakan sekitar dua jam. Mengingat tempatnya sangat sempit dan dalam. Terprosoknya sapi ke dalam sumur ini diketahui saat pemilik sapi hendak memberikan makanan. Namun setibanya di kandang sapinya tersebut tidak ada. Pemilik sapi kemudian melakukan pencarian bersama warga dan hasilnya sapi justru ditemukan terprosok ke dalam sumur tak jauh dari kandang pemilik sapi. Sapi masih sehat. Kalau masuk sumur itu jam 8.00-4.30. Awalnya gimana kok mas? Awalnya pagi, subuh itu kebiasaan kan mau tombor, terus kok nggak ada gitu. Nggak ada. Terus mas cari-cari? Dicariin tangga-tangga sini, muter-muter nggak ada. Kirain kan curi maling atau gimana lah. Stiling tadi, dari selatan sini, di sini tuh krup yak-krup yak air itu lho pak. Lalu ternyata masuk sini. Muhammad Asrafi, JTV, Blitar. 亍iesi... Sampai jumpa ke sini. Terima kasih. Dia mau Terima kasih. Siap jumpa.